Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah Membawakan informasi hangat dan kontroversial Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam inilah berita Bersama saya Restulandari inilah berita selengkapnya Informasi pertama kawan inilah gerakan salam 4 jari Semakin viral di media sosial X dan Instagram Gerakan atau kampanye salam 4 jari ini Di inisiasi Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad John menyebut gerakan itu sebagai ekspresi Untuk memilih selain paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka dalam Pilpres 2024 Artinya gerakan ini mengajak masyarakat Memilih antara paslon nomor urut 1 Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar Atau paslon nomor urut 3 Ganjar Pranongo Mahfud MD Partai Hijau Indonesia membeberkan alasan kampanye salam 4 jari Pertama meyakini paslon nomor urut 2 tidak layak dipilih Kedua masyarakat sipil menyadari untuk mengalahkan Prabowo Gibran Diperlukan solidaritas rakyat yang lebih besar Dari sekedar gabungan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud Ketiga besarnya potensi untuk memaksakan kemenangan 1 putaran bagi paslon nomor urut 2 Yang keempat banyak tangan-tangan gaib yang tidak menghendaki terbentuknya koalisi Antara paslon 1 dan 3 apabila Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran Sementara simbol salam 4 jari memiliki 4 makna Pertama gabungan antara paslon 1 dan 3 Kedua selaras dengan sila keempat Pancasila Ketiga kode internasional untuk tanda bahaya adan atau tanda meminta pertolongan Dan yang keempat adalah simbol asa kekuatan politik baru Yang lebih progresif melawan oligarki dan politik dinasti Cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming angkat bicara nih Mengenai gerakan salam 4 jari untuk melawan ia dan Prabowo Subianto Gibran mengaku agak bingung dengan gerakan itu Namun ia mempersilahkan karena rakyat yang akan menentukan Selain itu Gibran merasa sudah terbiasa dikroyok Contohnya ketika debat cawa pres ia dilawan Mahfud dan Muhaimin Dan berikut pernyataan Gibran Raka Buming Empat jari Warga tambah bingung nanti ya Jadi bingung empat jari Ya itu saya kembalikan lagi ke warga Ya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo Kan warga juga bisa lihat kemarin Debat juga saya 2 lawan 1 Sementara itu ada momen lucu juga nih kawan Ketika pegiat media sosial yang politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando menyampaikan analisisnya Apabila paslon 01 dan 03 bergabung Ia diskakmat penonton tapi yang menghadapi festival pemilu 2024 beberapa waktu lalu Dan mari kita simak ini dia berikut suasana saat diskusi dan Ade saat diserang balik penonton Ada ganjar atau anis Maka di putaran kedua Anda harus siap-siap Kalau Anda pendukung ganjar Anda harus pindah mendukung anis Kalau Anda pendukung anis Anda harus siap-siap pindah dukung ganjar Iya siap-siap saja Dikorong-dikorong Tuk-tuk Kenapa? Kenapa lo? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kira-kira gak mau Yang penting gak dua Apa katanya Gak apa-apa yang penting gak dua katanya Benar Buat Lagi sih mas Ade Armando ini Pede sekali ya pas lon dua Bakal lolos di dua putaran Jadi diskagmat deh tuh sama penonton Tapi kalau dipikir-pikir pendukung pas lon Satu dan tiga bersatu kemudian Jadi salam empat jari ini lucu ya Lalu apakah salam empat jari ini bisa Mengalahkan salam dua jari Nanti kita lihat di 14 Februari ya Kawan inilah Kita masuk ke berita kedua Presiden Jokowi Dodo telah menyatakan Presiden boleh memihak dan berkampanye Walaupun Jokowi mengaku Belum menunjukkan keberpihakannya Tetapi publik tentu bisa menilai Kemana arah politik Jokowi Nah baru-baru ini Jokowi Semakin menggambarkan capres yang didukungnya Setelah ia makan bakso Bersama dengan Prabowo Subianto Di jalan Raden Abdullah Magelang Jawa Tengah Makan-makan ini digelar Setelah keduanya melakukan kegiatan Di Akademi Militer Magelang Makan bakso ini tentu tidak dapat dipandang Sebagai makan bakso biasa Apalagi ketika peristiwa itu berlangsung Jokowi berstatus sebagai presiden Karena belum mengajukan cuti untuk berkampanye Meski syarat muatan politis Namun Bawaslu lagi-lagi tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Jokowi Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagia Mengakui pihaknya kesulitan mengawasi simbol dukungan Jokowi Terhadap Prabowo dalam momen makan bersama itu Sebab Bawaslu hanya mengawasi kampanye Dan pelanggaran kampanye Sedangkan makan siang Jokowi dan Prabowo Tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye Karena tidak ada ajakan untuk memilih Meskipun dapat dibaca sebagian orang sebagai simbol dukungan Dia atau Prabowo sebagai apa? Sebagai menhan atau sebagai pribadi? Bawa orang atau tidak? Kemudian apakah ada ajakan? Ayo pilih kami, ayo pilih kami Enggak ada kan? Ada ajakan enggak itu yang paling penting Kami mengawasi kampanye yang terselubung-terselubung Penggunaan fasilitas negara Ujar Bagia Jokowi sendiri juga memastikan Perbincangannya dengan Prabowo pada saat makan bakso Ini hanya membicarakan menu makanan Bukan membahas politik Apalagi dukung-mendukung Dan berikut pernyataan Jokowi Ini tadi kan baru saja Saya dengan Pak Prabowo Meresmikan geraha utama Di Akademi Militer Magelang Setelah itu Makan bakso Makan bakso Baksonya enak Udah gitu aja Tanya mengenai bakso Menunya apa aja Pak Menunya apa aja Pak Baksonya menunya apa aja Pak Nggak ngobrolin apa aja Nggak ngobrolin bakso Nggak ngobrolin kelapa Muda Nggak ngobrolin tau gureng Sama nggak sih Pak menunya Pak Sama Pak Merowo Sama Sama Seleranya sama ya Pak Habis Habis Gimana Pak rasa baksonya Pak Makan baru sama Pak Jokowi Gimana Pak Pak Jokowi tahu Dimana makan enak Dimana-mana Udah tahu Momen makan bersama ini Mendapat tanggapan Dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Anies berseloroh Dengan mengatakan Mudah-mudahan Bakso nya enak Dan meminta masyarakat Yang menilai Atas apa yang dilakukan Jokowi Sementara Ia dan Caimin Akan fokus Memberikan perubahan Kepada rakyat Dan kita simak Ini dia Pernyataan Anies Baswedan Mudah-mudahan Bakso nya enak ya Amin Kenapa Kami sekarang ini Konsentrasinya Adalah Menjangkau masyarakat Menyampaikan rencana Menyampaikan Pesan harapan Karena itulah Yang kami ingin kerjakan Jadi kalau diperhatikan Fokus kita adalah Perubahan Dan bagi masyarakat Juga silahkan Perhatikan Mana yang Fokusnya pada Perubahan untuk Rakyat kebanyakan Mana yang Sekedar membicarakan Kekuasaan Kita justru Membetulkan Perubahan untuk Rakyat kebanyakan Sementara Sementara Capres nomor Tiga Yang juga Mantan penguasa Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menilai Makan bersama itu Semakin menunjukkan Arah dukungan Jokowi Kepada Prabowo Namun Ganjar mengaku Tidak mempermasalahkan Makan bakso Jokowi Prabowo Ia hanya berharap Jokowi bisa menunjukkan Sikap ketegasan Dan Keterbukaannya Sebagai kepala negara Perihal Keberpihakannya Kepada Prabowo Dan berikut Pernyataan Ganjar Pranowo Wah soal Makan bakso ini Memang cukup ramai Ini diperbincangkan Karena selain makan Bersama Prabowo Subianto Sejumlah artis papan atas Dan juga influencer terkenal Yang memang selama ini Dikenal mendukung Prabowo Gibran Seperti Raffi Ahmad Nagita Slavina Dediko Busher Tara Budiman Rachel Fenya Hingga Ria Ricis Ini juga ikut makan bakso Pihak istana sih menyebut Mungkin Mereka diundang oleh Akademi Militer Atau AKMIL Dimana Menhan sebagai Tuan rumah Pada acara persemian tersebut Jadi ini Memang kebetulan Atau memang Sudah terencana Begitu ya Makan bakso nya Soalnya ramai begitu Jadi seperti kampanye ya Secara tidak langsung Dan gimana nih Pak Jokowi menanggapi Pernyataan Anies Baswedan Dan Ganjer Pranowo Yang nampaknya Sedikit kecewa ya Karena gak diajak Ngebakso juga Oh bukan bukan Maksudnya Tapi ini lebih Kepada kecewa Karena makin kesini Semakin jelas nih Ketidak netralan Pak Jokowi Sebagai kepala negara Nah Kalau menurut kawan inilah Gimana Gak apa-apa Atau gimana nih Presiden Jokowi Ngebakso sama Prabowo Subianto Di masa-masa Pilpres saat ini Tulis di kolom komentar ya Kita ke berita ketiga Elektabilitas versi survei Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Seolah tak terbendung Pasangan ini Selalu berada Di urutan pertama Bahkan sesumbar Akan memenangkan Pemilu satu putaran Klaim satu putaran Prabowo Gibran Semakin diperkuat Dengan hasil Jajak pendapat terbaru Dari LSI Deni JA Survei yang digelar Akhir Januari itu Kembali menempatkan Prabowo Gibran Di urutan pertama Dengan perolehan suara Di atas 50% Tepatnya 50,7% Ini merupakan pertama kali Prabowo Gibran Melampaui angka 50% Sepanjang survei LSI Sedangkan Perolehan suara Anis Cak Imin 22% Sementara Ganjar Mahfud 19,7% Ini artinya Jika suara Jajak pendapat Sama dengan suara Pemilih di 14 Februari nanti Maka Prabowo Gibran Dipastikan menang Satu putaran Bahkan Hasil Jajak pendapat Terbaru Dari lingkaran Survei Indonesia Atau LSI Deni JA Di Jawa Barat Elektabilitas Prabowo Gibran Di angka 64,8% Hasil suara Prabowo Gibran Ini jauh Meninggalkan Pasangan lainnya Anis Baswedan Mohaimin Iskandar Serta Ganjar Pranowo Mahfud MD Anis Mohaimin Mendapat 19% Sementara Ganjar Mahfud Hanya memperoleh 7,8% Survei LSI Ini dilakukan Di Dapil 7 Jawa Barat Meliputi Karawang Bekasi Dan Purwakarta Pada 12 Hingga 22 Januari 2023 Namun Hasil Survei LSI Deni JA Menemukan fakta Sebanyak 66,5% Atau Mayoritas Masyarakat Di Jawa Barat Bisa Dipengaruhi Politik Uang Dalam Menentukan Pilihannya Pada Saat Pemilu 40,8% Masyarakat Menjawab Politik Uang Cukup Berpengaruh Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilu Dan 25,7% Menjawab Politik Uang Sangat Berpengaruh Lalu bagaimana Dengan hasil Jajak pendapat Lembaga Survei terbaru Lainnya Apakah Prabowo Gibran Tetap Diurutan Atas Ternyata Jawabannya Iya Hasil Lembaga Survei Indikator Indonesia Menempatkan Prabowo Diurutan Pertama Suara Tertinggi Dengan 48,55% Anies Dan Mahfud Di 24,17% Sementara Ganjar Mahfud Di 21,60% Sedangkan Versi Pol Tracking Prabowo Gibran 47,7% Anies Cak Imin 26,9% Dan Mahfud Ganjar Di 20,6% Sementara Berdasarkan Hasil Survei LSI Prabowo Gibran Mendapat 47% Anies Cak Imin 23,2% Dan Ganjar Mahfud 21,7% Begitu Juga Dengan Lembaga Survei LSI Seperti Carta Politika IPS Dan SPIN Kira-kira Kawan Inilah Apa Yang membuat Suara Prabowo Dan Gibran Selalu Unggul Versi Lembaga Survei Apakah Janji Kampanye Lebih Mengena Mesin Politik Bekerja Maksimal Atau Dugaan Lembaga Survei Dibeli Kalau Menurut Kawan Inilah Gimana Tulis Di kolom Komentar Kita Masuk Ke Berita Keempat Cawapres Nomor 3 Yang Menkopol Hukam Mahfud MD Akhirnya Meluruskan Pernyataannya Yang Mengatakan Ibu Ibu Menanggung Dosa Kepada Negara Lantaran Melahirkan Anak Tidak Berahlak Pernyataan Mahfud Ini Sontak Membuat Marah Kalangan Ibu Mahfud Kemudian Mengklarifikasinya Dengan Menyatakan Pernyataannya Telah Di Pelintir Menurutnya Yang Menanggung Dosa Bukan Sang Ibu Melainkan Negara Karena Tidak Memberikan Pekerjaan Dan Upah Yang Layak Kepada Ibu Pekerja Sekarang Mari Kita Bandingkan Pernyataan Mahfud Yang Pertama Dan Yang Kedua Siapapun Orang Yang Tidak Punya Etika Ahlak Dan Moral Pasti Di Belakangnya Ada Tindakan Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Dalam Berbagai Bentuknya Membiarkan Emak Dan Ibu Ibu Untuk Melahirkan Anak Anak Yang Tidak Berakhlak Itu Satu Dosa Besar Kepada Bangsa Ini Bangsa Ini Akan Hancur Manakala Generasi Mendatang Itu Tidak Punya Etika Dan Tidak Punya Akhlak Karena Ketidak Punyaan Etika Dan Akhlak Itu Sebenarnya Selalu Berbarengan Dengan Sifat Sifat Koruptif Siapapun Orang Yang Tidak Punya Etika Akhlak Dan Moral Pasti Di Belakangnya Ada Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Dalam Berbagai Bentuknya Oh Sebab Itu Kepada Siapapun Jangan Sampai Membiarkan Anak Anak Muda Kita Ibu Ibu Kita Yang Akan Melahirkan Anak Anak Juga Dilahirkan Di dalam Situasi Yang Kurang Ahlak Itu Bertentangan Dengan Budaya Indonesia Bertentangan Dengan Ajaran Agama Bertentangan Juga Dengan Tata Hukum Indonesia Tabrak Tabrak Itu Konteksnya Ada Yang Tanya Dalam Pertuan Seperti Ini Pak Gimana Pak Kalau Ibu Melahirkan Anak Tidak Berakhlak Saya Bilang Ya dosa Kita Kalau Membiarkan Ibu Itu Melahirkan Anak Tidak Berakhlak Kita Yang Dosa Bukan Ibunya Yang Dosa Oleh Sebab Itu Saya Katakan Ibu Ibu Itu Harus Diberi Pekerjaan Yang Layak Jangan Sampai Kerja Pagi Sampai Sore Upahnya Tidak Layak Tidak Dilindungi Oleh Negara Sehingga Anaknya Sesudah Dilahirkan Dibiarkan Tidak Dididik Kadang Masuk Ketempat Tempat Gelap Dan Menjadi Tidak Berakhlak Oleh Sebab Itu Kami Katakan Besok Perlindungan Ibu Ibu Itu Dari Sudut Ketenaga Kerjaan Akan Kita Beri Perhatian Untuk Lebih Sejahtera Sementara Meski telah Diklarifikasi Netizen Tetap Melayangkan Kritik Kepada Mahfud Karena Seolah Membebankan Tanggung jawab Mendidik Moral Anak Kepada Ibu Seperti Yang Ditulis Oleh Akun Suci Huta Galung Yang Menulis Kok Nggak Ada Peran Bapak Mau Dibenerin Sebagus Apapun Nggak Ada Korelasi Antara Ibu Miskin Anak Nggak Berahlak Banyak Kok Ibu Miskin Anaknya Baik Ibu Kaya Anak Nggak Baik Betul Juga Sih Sedangkan Akun Sidik Best Menulis Ibu Miskin Sama Dengan Anaknya Nggak Punya Ahlak Teori Dari Mana Itu Pak Datanya Mana Asumsi Kok Digunakan Untuk Ngeles Ibu Miskin Sama Dengan Anaknya Dapat Makan Gratis Supaya Nggak Stunting Itu Baru Bener Oke Sementara Akun Mutia Mengatakan Kenapa Tuntutan Menata Ahlak Cuma Diwajibkan Untuk Ibu Ibu Atau Perempuan Prof Apakah Figur Ayah Itu Nggak Diperlukan Masa Mendidik Anak Dibebankan Cuma Keperempuan Aja Sementara Ayah Ngapain Kerja Aja Wah Profesor Mahfud Sepertinya Klarifikasinya Harus Berkali-kali Ini Biar Emak-emak Tidak Emosi Perlu Diketahui Ucapan Mahfud Ini Diutarakan Setelah Ia Terlibat Debat Panas Dengan Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Raka Buming Raka Namun Balasan Mahfud Sungguh Disayangkan Sebab Mahfud Yang Bergelar Profesor Biasanya Dikenal Bicara Dengan Hati-hati Pak Mahfud Sepertinya Sudah Terkontaminasi Dengan Dua Bahkan Indonesia Tidak Sedang Perang Memang Para Capres Cawapres Harus Benar-benar Mulut Sama Otak Ngini Harus Sinkron Biar Nggak Kepleset Kepleset Dikit Aja Berabe Apalagi Ini Lawannya Ibu-ibu Emak-emak The power Of Emak-emak Itu Jangan Dilawan Dan Meski Prof Mahfud Sudah Menglarifikasi Entah Tapi Kali ini Saya Ada Setujunya Dengan Netizen Bahwasannya Soal Menata Tidak Beralak Itu Jadi Salah Atau Dosa Ibu Yang Melahirkan Tapi Kalau Dilihat Dari Klarifikasinya Mahfud Emde Ya Berarti Ada Peran Pemerintah Disini Untuk Mewujudkan Anak-anak Generasi Muda Bangsa Yang Berkualitas Seperti Itu Tadi Memberikan Ibu-ibu Pekerjaan Dan Upah Yang Layak Tapi Tidak Hanya Ibu-ibu Tapi Ayahnya Harus Memiliki Pekerjaan Berarti Kan Pemerintah Harus Menciptakan Lapangan Pekerjaan Agar Hidup Keluarga Indonesia Sejahtera Kalau Enggak Pemerintah Dosa Juga Karena Ikut Andil Mewujudkan Generasi Mendatang Yang Tidak Berakhlak Karena Balik Lagi Bukan Ibu-ibu Saja Tapi Orang Tua Yang Sejahtera Insya Allah Bisa Mendidik Anak Dengan Ahlak Yang Baik Gitu Kalau Kawan Inilah Gimana Komentarnya Tulis Di kolom Komentar Kita Sampai Ke Berita Terakhir Atau Berita Kelima Ini Tidak Penting Tapi Menggemaskan Tentunya Has Inilah Berita Politisi Partai Gelora Yang Juga Anggota Pemenangan Prabowo Gibran Fahri Hamza Kembali Membuat Pernyataan Mengejutkan Fahri Seakan Menyambung Ucapan Sebelumnya Dengan Mengajak Taruhan Siapa Capres Dan Cawapres Yang Akan Jadi Tersangka Setelah Pilpres Fahri Hamza Belak-belakan Menyebut Anies Baswedan Dan Muhaymin Yang Akan Menjadi Tersangka Pernyataan Fahri Hamza Disampaikan Dari Akun Ex Gojek Militan Sementara Ketika Ia Menjawab Pertanyaan Bagaimana Jika Anies Cak Imin Yang Menang Pilpres Siapa Yang Akan Jadi Tersangka Fahri Memastikan Tidak Mungkin Prabowo Yang Jadi Tersangka Prabowo Sudah 40 Tahun Menjadi Oposisi Dan Tidak Pernah Dipenjara Berikut Kita Simak Selengkapnya Pernyataan Fahri Hamza Berikut Ini Yang Tersangka Setelah Pilpres Ini Namanya Anies Baguedan Dan Muhaymin Kalau Anies Menang Belum Pernah Diperiksa Baru-baru Ini Dari Singkong Kejagung Itu Put Estet Itu Yang Luar Biasa Mungkin Bisa Dijelaskan Kami Pemerintah Jokowi Mengambil Kebijakan Untuk Buka Food Estet Yang Ada Di Kalimantan Sana Sehingga Ditunjuk Perusahaan Milik Pak Prabowo Yang Mengenang Itu Dan Bagaimana Sampai Dengan Itu Tidak Sukses Seperti Yang Diharapkan Bang Itu Koran Tidak Fakta Hukum Yang Tersangka Setelah Pilpres Ini Namanya Anies Bas Muhaymin Sebaliknya Nanti Pak Kalau Anies Belum Pernah Diperiksa Masih Dipegang Ini Orang Sudah Di Oposisi 40 Tahun Tidak Pernah Masuk Penjara Gimana Sudah Bos Anda Ini Bias Anda Gak Suka Jokowi Ini Pendukung Pendukungnya Prabowo Lama Gak Suka Jokowi Akhirnya Benci Prabowo Pendukungnya Ganjar Itu Intinya Sama Gak Suka Prabowo Akhirnya Benci Kami Tidak Serah Bekali Itu Juga Ya Kira-kira Begitu Mohon Maaf Waduh Waduh Walau Fari Hamzah Ini Ngomongnya Santai Tapi Serem Juga Pernyataannya Ternyata Yang ia Sebut-sebut Belakangan Ini Soal Siapa Yang Bakal Jadi Tersangka Adalah Anies Baswedan Dan Mohaymin Iskandar Dan Tidak Mungkin Prabowo Subianto Kita Lihat Saja Kalo Gitu Kawan Inilah Ada Drama Politik Apalagi Nanti Seusai Pilpres Kalo Menurut Kawan Inilah Gimana Tulis Di Kolom Komentar Demikian Inilah Berita Kali Ini Jangan Lewatkan Inilah Berita Berikutnya Tentunya Dengan Informasi Yang Viral Yang Menarik Dan Kontroversial Lainnya Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Dapatkan Informasi Lengkap Sepertar Pemilihan Umum Di Kanal Pemilu Inilah Dotcom Jangan Lupa Juga Tanggal 14 Februari Untuk Datang Ke TPS Gunakan Hak Suara Anda Karena Satu Suara Sangat Penting Sekali Untuk Kemajuan Indonesia Masa Depan Indonesia 5 Tahun Kedepan Waktu Yang Tidak Sebentar 5 Tahun Saya Rastu Landari Wassalamualaikum Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax